Assalamualaikum adik-adik Mari kita belajar bersama Pada pelajaran Al-Quran Hadis Kelas 6 Bab 1 Surah Al-Alaq Adik-adik Silahkan disimak Penjelasan tentang Surah Al-Alaq Berikut ini Surah Al-Alaq Ada berapa ayat Surah Al-Alaq Terdiri dari 19 ayat Ingat 19 ayat Surah Al-Alaq Adalah surah yang ke 96 Surah ini Termasuk dalam golongan Surah Makiyah Mengapa termasuk dalam golongan Surah Makiyah Karena Surah ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah Surah Al-Alaq Adalah surah yang pertama kali diturunkan Yaitu pada tanggal 17 Ramadhan Nah Ayat berapa ya Yang diturunkan pertama kali Jawabannya adalah Ayat 1 sampai 5 Al-Alaq artinya segumpal darah Diambil dari kata Al-Alaq Yang terdapat pada ayat kedua Surah Al-Alaq juga dinamai dengan Yukoro atau Al-Qolam Baiklah adik-adik Sampai disini dulu materi kita ya Akan kita lanjutkan Pada video berikutnya Semoga bisa difahami Dan dimengerti Apabila Ada yang kurang faham Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton